Menarik karena disini ada makam yang disebutkan sebagai makam Arif Muhammad yang posisinya berdampingan persis dengan fisik atau konstruksi dari Candi Cangkuang yang merupakan peninggalan dari agama Hindu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Minimati Jokong untuk memotong dan memotong kali satu kita sebagai Islam lah kita diarah rame-rame pakai gamelan orang dulu pakai gong sedang berkeliling kan rumah kecil itu kan seperti jam panah lah orang nah sedang diarah berkeliling tiba-tiba ada angin, anak itu jatuh setika menenggal nah disini ada pepatah ada lubas itu tidak boleh memakai rumah beratap jurek harus memanjang jelopong dan tidak boleh memukul gong besar dari perumbu nah disini tidak boleh menamah dan mengurangi bangunan pokok harus enam rumah enam kapal kalau nama cangkwang diambil sejenis pohon oh nama pohon itu pohon aslinya pun masih ada disini ya Pak? ada masih tumbuh ya? 6 bulan sekali oh 6 bulan sekali kalau itu kan masih hijau kalau sudah matang warna kuning tapi ada gata oh katanya ada yang penelitian itu anti obat juga obat-obat itu menamah yang tercahar juga oh iya ada buahnya contohnya itu belum matang itu pohon itu hanya ada disini betul ya Pak? iya disini ada yang mengambil dari sini belum tahu berbuah atau tidak di luar iya 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 karena disini kan berbuah enam belum sekali kadang-kadang ada yang buat-buat ya kita nunggu aja sama-sama udah jatuh ke bawahnya belum tahu iya 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 nunggu-nunggu ya nggak bisa ditentukan gitu kan oh jadi nama-nama cangkwang? kayak buah merah warnanya disini kuning Pak hmm buat cangkwang tuh banyak pohon yang paling banyak pohon nyanggul itu yang paling banyak di lingkungan sini oh iya 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 jenis pohon yang paling banyak di lingkungan sini iya 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 karena ini yang arca ini yang di dalam sekarang yang berlaku nanding kan sapi iya suci kan kalau dina hindung itu kan iya 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 justru banyak orang balik kesini yang ritual iya 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 itu yang ada orang ya dimasukin aja silahkan aja lah iya walaupun kita dina islam itu mau kesana boleh menghargai aja lah silahkan karena dia tujuannya kesana cuma pakai sesaji gitu lah artinya ketika arif muhammad masuk kesini candi cangkwang sudah ada ya pak karena kan hindu dulu masuk ya baru islam masuk kesini ya pak tapi tetep dibiarkan bangunan itu ada oleh beliau tidak dihancurkan ya iya justru ini kasih kesini berduyur-duyur khususnya untuk jaruh iya 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 jadi susah kalau dina kan udah bayar masuk bedanya dulu kan masuk aturan alas kaki sini ya pakai ini ya oh iya iya masih ketat juga dulu mah iya iya cuma lama-lama tempat obyek suarta anggaran APBD daerah oh itu berarti makam beliau berdampingan dengan candi itu tidak apa posisinya iya iya dulunya kan waktu jarah carinya nggak kelihatan oh gitu tertimbun awalnya tertimbun ada pohon yang paling besar kan kelihatan itu jadi banyak yang jarah cuma ada arca ada arca ini ada mitos juga kalau berdia raki makam arif Muhammad arca ini nah jadi orang-orang itu berduyur ini mau ngangkat kalau gitu kalau mau ngangkat apa yang di kalau terangkat biarnya apa yang akan terkabulkan dulu gitu kan walaupun berapa orang dari saat itu saya belum tahu gitu kan karena waktu dulu masih ketat arca itu masih dipertahankan itu kan dari Tuhan nah dimasukkan ke dalam ditambah lagi ini aturannya untuk menutupi sumur ke bawah itu kan tempat penyumanan Abu Jena Jagam itu Tuhan nah disana tutup itu justru orang Maliwa masuk aja iya 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 jadi kita tahunya karena Candi Canggong itu peninggalan Hindu ternyata pas begitu datang ada juga peninggalan yang bernafasan Islam ya ya Tuhan Harim Mohamad tadi ya iya 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 justru banyak orang kesini tuh cuma ada ada Candi aja ternyata sebelahnya makam gitu kan itu orang dari mau ah Candi aja iya 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 orang sekarang tahu ada makam juga buktinya silahkan yang ini ada ini kan di rumah adat ditemukan di atap rumah kan tidak boleh sembarangan baca ini kan oh disimpannya di atap rumah ini apa ya naskah-naskah ini ya pak iya kan dulunya nggak boleh sembarangan jalan-jalan itu kan di atas kepala gitu iya iya di atas itu justru ini makanan layapi itu makanan kelamaan gitu belum bersamaan di ketemukan ada ini penemuan silahkan di sini gitu iya 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 ini berarti ditemukannya tahun berapa ya pak naskah ini pak bersamaan dengan cari aja dimasukin ke sini oh bersamaan ya perlendal tiar pasti ini kan ditemukan lah arcanya ada pasti bangunannya walaupun nggak besar tapi kecil ada ini makamnya pasti masih penyebaran senamur agak bukti oh cari ternyata di atap rumah oh itu ada yang terbungkus ada yang belakangan dari saya semuanya itu itu adat itu ya iya